Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menkopol Hukam Mahfud MD membeberkan tiga solusi untuk penyelesaian polemik terkait Pondok Pesantren Al-Zaitun. Saat ini penyelesaian hukum atas kasus Ponpes ini masih berproses di kepolisian. Beberapa waktu belakangan Pondok Pesantren Al-Zaitun tengah menjadi sorotan publik lantaran penuh kontroversi karena diduga mengajarkan ajaran yang menyimpang. Dari segi ibadah, Pond Pesantren Al-Zaitun diduga menerapkan cara yang tidak biasa. Misalnya saat Safsyalat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan ada satu perempuan sendiri yang berada di depan kerumunan laki-laki. Bahkan dalam beberapa temuan, pimpinan Pond Pesantren Al-Zaitun Panji Kumilang juga mengisyaratkan membolehkan santri putri menjadi kotip sholat jum'ah. Selain menerapkan cara beribadah yang berbeda, pimpinan Pond Pesantren Al-Zaitun Panji Kumilang juga disebut-sebut terkait dengan gerakan negara Islam Indonesia. Selain itu, sejumlah pihak juga mempertanyakan sumber dana untuk membangun kompleks Pond Pesantren Al-Zaitun Panji Kumilang. Untuk menyelesaikan kontroversi Pond Pes ini, Menko Polbuka Mbafut MD mengungkap tiga penyelesaian polemik Pond Pes Al-Zaitun ini. Pokoknya penyelesaiannya tiga. Satu, masalah hukum akan diselesaikan oleh Polri. Masalah administrasi pendidikannya akan dibina dan dipantau terus. Kemudian masalah keamanan, karena ada masalah sosial, ada masalah politis sedikit-sedikit itu diselesaikan oleh Gubernur Pak Ridwan Kamil bersama aparat. Mabfut menambahkan saat ini proses penyelidikan polemik Pond Pesantren Al-Zaitun ini tengah berlangsung. Tim Liputan AI News melaporkan.